Yos, inilah DB Info Planet Namek Saga Dragon Ball Z Setelah menghadapi berbagai macam kejadian tak terduga Motama Frieza sementara lagi akan berbuat lebih jauh Reputasi hebat dan menyeramkan yang dia miliki Tak hanya omongan belaka guys Apalah daya Z-Fighters plus Vegeta menghadapi semua itu tanpa Goku Sedangkan Lord Yamcha gak mau terlibat Masalah terlalu remeh Awel buat Son Goku the MC Sementara Gohan Krillin Bulma plus Vegeta sedang dilanda kepanikan Dia masih harus mengatasi 100 kali lipat gravitasi Ending pelatihan bagi monyet mortal Just stay in DB Info Sebelumnya gara-gara pesawat masuk ke badai magnet luar angkasa Son Goku terpaksa berada di area 100 kali lipat G Dan itu merupakan siksaan Tubuh maupun kekuatan yang dimiliki sebenarnya masih belum cukup Sekarang satu-satunya yang bisa diandelin hanyalah tekat dan semangat science Fujitora gak ada di sana berjuanglah sendiri Untungnya berkat tekat serta khawatiran akan nasib Z-Fighters di planet Namek Goku berhasil mematikan tekanan yang masih belum sanggup dia tahan Tapi kalau ingin menjadi bener-bener kuat, tantangan 100 kali lipat gravitasi harus dialalui Biarkan saja mau merangkak kayak ulat atau apapun Bersama Fujitora, doa kami menyertai mu Sementara pada saat itu di planet Namek Vegeta Sang Rival udah menjadi lebih kuat berkat mendapat berkah Zenkai Bus bekas dihajar Zarbon Son Goku sendiri untung masih bisa meraih kacang Senzu yang diletakkan di atas kursi pesawat Kalau tidak, maka latihannya akan gagal atau bahkan mati Oke, setelah dimakan dia jadi sembuh total now Nah, tentu gara-gara ini, Zenkai Bus diberikan kepada monyet wartel untuk menghadapi level selanjutnya 100 kali lipat gravitasi akan membunuh Sir Isaac Newton Tapi Goku yang telah memiliki upgrade alami ala metabolisme science udah gak perlu takut lagi Udah saatnya untuk berada di lingkungan terburuk Di salah satu planet Frieza, pesawat yang membawa Ginyu Tokus Sentai Bersiap melakukan keberangkatan sedangkan Goku masih harus latihan Dan berkat Zenkai Bus yang didapat gara-gara terjebak medan badai magnet luar angkasa Ternyata 100 kali lipat gravitasi dengan gampang diatasi Bayangin apel dengan berat 100 kali lipat jatuh ke dengkul Newton Sedangkan Goku sekarang udah gak perlu khawatir Kalau pesawat bakal memasuki medan magnet lain Dia telah bergerak cepat di tekanan yang buruk Planet Namek Saga karena udah gatel pengen mempersulit orang Frieza sambil diam iseng-iseng menembakkan blast laser kesana-sini parah Tapi itu masih mending jika dibandingkan Goku Yang mengkamehameha diri sendiri guys Saking pengen jalan pintas untuk menjadi lebih strong Cheat peningkatan kekuatan secara alami Goku Black tau Tapi melakukan ini sering-sering tak boleh Kalau hitungan masih belum terlalu matang Berbahaya Bukannya makin kuat Malah nanti sampai ke akhirat Nah teman-teman hasil zengkai boost selanjutnya Goku udah bisa mengeluarkan ki besar Yang membuat tekanan gravitasi menghilang secara penuh Tapi karena merasa tantangan masih belum cukup Monyet Ortel melakukan permainan lempar blast Dan kali ini dibarengi dengan pembebanan Kaioken Luar biasa padahal Newton masih belum bisa ngalahin Apple Kalau dipikir-pikir lagi Goku meski idiot di hampir semua hal Tapi mengenai pola dan menu latihan untuk dirinya sendiri Dia cerdas Gak terlalu cerdas-cerdas amat sih Yang Monyet Ortel lakukan adalah bermain-main Untuk mendekati kematian dibalik tekanan yang buruk Nekat banget Tidak terasa karena tenggelam dalam latihan absurd Pesawat luar angkasa yang dia naiki Sementara lagi akan mencapai tujuan Planet Namek Main-main sama belas kelar Dia pun berutin melakukan olahraga fisik Usaha hebat kayak begini Nanti bakalan bikin rikum auto panik dan kalang kabut Kemudian untuk kata-kata bijak Gravitasi yang paling besar itu sebenarnya ada di kasur Bagaimanapun hebatnya tekanan yang muncul Sebagai sayan dan orang gila 100 kali lipat G Udah bener-bener tidak menjadi penghalang Selamat Goku Bahkan pada saat kondisi dikembalikan lagi ke situasi normal Tubuh yang udah sangat cepat Bisa menangkap batu yang dilempar diri sendiri Wow Buat yang jadi panik gara-gara melihat Barta pamer skill A Itu gini force hanya sekedar belum tahu sama sekali Gohan dan Krillin main lu belum jauh Baiklah dengan keberhasilan ini Maka semua paket latihan 100 kali lipat gravitasi Goku Kelar Sekarang dia hanya perlu menyesuaikan tubuh yang baru itu Istirahat cukup juga amat diperlukan Sambil menjalani proses tersebut Monyet wortel akan tiba di planet Namek sekitar 20 menit kemudian Tapi disan aginya force udah datang teman-teman Tidak lama lagi takdir berikutnya dari legenda Dragon Ball Z Akan segera ditulis Sedangkan buat kedatangan Goku yang terlambat Ah udah biasa begitu kan? Jangan lupa support follow like dan ringankan loncengnya Tekanan cinta akan jauh lebih berat daripada gravitasi See ya Sampai jumpa